Intro Perancangan saya pada hari ini yang mengenai dadah dan kesan-kesan penyalahgunaan dadah pada koordinasi badan dan juga pada kesihatan dan juga bagaimana pandangan beberapa pihak masyarakat ibu bapa, penagih itu sendiri dan kesan pada negara tentang penyalahgunaan dadah dan apa yang saya nak pelajar saya dapat hari ini ialah mengetahui sendiri apa itu dadah sebenarnya dan bagaimana dikatakan penyalahgunaan dadah dan bagaimana dia memberi kesan kepada diri, masyarakat dan juga negara Ok, aktiviti seterusnya menyediakan poster atau pamplet yang bertajuk dadah Terpulang pada kamu semua Kamu nak buat tajuk dadah saja ke atau kesan-kesannya atau contoh-contoh atau jenis-jenis dadah Terpulang Ok, saya beri masa lebih kurang 15 minit boleh? Boleh Ok, masih boleh lagi ni? Boleh Masih segar lagi? Segar Ok, tepuk tangan Ok, 15 minit dari sekarang Bahan semua ada Jadi, kamu boleh mulakan sekarang Terima kasih telah menonton! Maksudnya, aktiviti memang sangat banyak dalam PDP saya Ok, aktiviti itu maksudnya menunjukkan, menghasilkan hasil kerja murid pelbagai Bukan sahaja dari segi buku latihan dan sebagainya Dan kadang-kadang murid ni dia kreatif Banyak benda dia boleh buat dan dia suka Jadi, untuk tajuk ini Saya pesan dulu Pada murid-murid Kita nak bincangkan tentang tajuk dan isu yang begitu hangat Mungkin kamu ada banyak bahan yang boleh kamu dapat Selain daripada dalam PDP itu sendiri Dan yang kamu boleh gunakan dalam PDP itu Jadi, dalam PDP saya itu Hasil kerja ada banyak Ada yang menggunakan kaedah IT Ada yang menggunakan kreativiti masing-masing Dia dapat sesuatu yang dipelajari Tapi untuk isu ini Untuk tajuk saya yang ini Saya dah beritahu dulu pelajar Mungkin ada banyak bahan yang kamu boleh gunakan Apa-apa bahan sekalipun Kamu boleh bawa sekali dalam Apa tu? Dalam PDP ini Ok, murid-murid Masa sudah tamat Sila berhenti Melukis Ataupun Menyiapkan pamplet Murid-murid Sila semak Baik, saya ada Di hadapan Di paparan ini Saya ada Skor Ok, bila Kamu menyemak Hasil kerja kawan kamu Kamu lihat Skor Yang sepatutnya Kawan kamu Dapat Ok, bila maklumat lengkap Apakah dia maklumat yang perlu ada Ialah Maksud dadah Bagaimana dapat skor satu Kalau dia hanya mengandungi Definisi Kalau lebih Dia ada contoh Contoh-contoh dadah Maka dia ada Dia dapat Skor dua Ok Baik Dan kriteria yang seterusnya Kesan penyalah Gunaan dadah Ok Kekemasan Kalau dia buat Hasil kerjanya kemas Rapi Cantik Dan sebagainya Ok, dekat Skor ini ada Menyatakan Tulisan Gambar Kalau skor satu Kalau skor dua Tulisan Gambar Yang jelas Serta Memenuhi Ruang Ok, kreatif Kreativiti Masing-masing Masing-masing ada Kreativiti Masing-masing Ok, ada yang Dia tak letak Tak letak Gambar Tapi Dia kreatif Dan ada juga Dia tak letak Jangka Kesan Tapi dia kreatif Ok Terpulang Pada Pada Murid-murid Sekalian Untuk Memberi Markah Ataupun skor Hasil kerja Kawan-kawan Kamu tadi Ok, saya bagi Masa Tiga minit Untuk Kamu menilai Hasil Kerja Kawan-kawan Tanda Ya, tanda Bila Kalau ada Kriteria di situ Awak tanda Dan tuliskan Markah Ataupun skornya Ok Jadi kalau ikut Dekat sini Kita ada Paling tinggi Ada Lapan Ok Baik Lanskali Bonus Ok, bonus Menarik Dan apa Dan sebagainya Awak rasa Layak Untuk dapat Sepuluh Per sepuluh Kamu bagi Sepuluh Per sepuluh Ok Baik Tiga minit Dari sekarang Sila pulangkan Kepada Kawan Kamu Sebenarnya Sebagai seorang guru Guru dah pun Belajar Pelbagai Pedagogi Sebenarnya Kalau sains Ikuri penemuan Jadi Bukan sahaja Kita menggunakan Alat radas Kalau Belajar sains Bukan sahaja Alat radas Yang dah ada Dan kita juga Boleh gunakan Bahan-bahan itu Untuk menarik Minat pelajar Dan keseronokan Belajar Saya rasa Tak salah Kalau cikgu Menggunakan Banyak Bahan-bahan Jadi penyediaan Pada Mulanya memang Banyak Perlu disediakan Tapi bagi saya Taklah banyak Mana Dalam buku teks Pun kita boleh gunakan Saya suka Kalau bila saya Mengajar Environment Dalam kelas saya Ada kena-mengena Dengan tajuk itu Jadi bahan-bahan itu Bagi saya Tidak begitu susah Kerana buku rujukan Ada Dan apa yang perlu kita Buat ialah Mungkin kita Photo state Ataupun Kalau kita tak nak Photo state Dan laminate Mereka boleh guna Sendiri Dan ambil sendiri Buku rujukan Yang telah disediakan Ambil dan rujuk Boleh Tak ada masalah Tapi saya lebih suka Ambil daripada Internet dan sebagainya Sebagai penambahan Dan nampak PDP pada hari itu Memang Sangat bermakna Dan banyak benda Kadang-kadang pelajar tak tahu Kadang-kadang dekat rumah Tak ada internet pun Dah tak tengok pun Jadi dia dapat benda itu Pada awalnya memang Mereka kata Banyak masa perlu Tapi bagi saya Setakat benda yang ada Dalam buku Ataupun download Just print Lepas itu Kita laminate Sampal Pada masa akan datang Kita akan gunakan juga lagi